Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat ASN Banua dimanapun berada Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja dimanapun berada Kenalkan saya Jati Dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dicapkan selamat datang di OSPEC Obrolan seputar pegawai Terima kasih, terima kasih tim belakang layar Obrolan seputar pegawai ini merupakan salah satu kompitmen kami Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Untuk terus mengembangkan kompetensi dari ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di materi pertama kali ini kita akan membahas sebuah materi yang ini sudah sangat sering kita gunakan Tapi masih ada beberapa orang yang masih bingung teman-teman ASN kita Kita akan membahas tentang e-dialog Nah, kita kedatangan narasumber yang sudah mengampu e-dialog dari awal adanya e-dialog sampai dengan sekarang Selamat datang Mas Dedy Rahman Halo Mas Dedy, apa kabar? Kabar baik Mas Dedy Alhamdulillah Boleh kenalan dulu nih Mas Dedy? Oke, rekan-rekan ASN sekalian memperkenalkan diri nama saya Dedy Rahman Jabatan saat ini Kepala Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Oke Mas Dedy, kita sharing-sharing aja ya Kita mungkin nanti akan banyak-banyak tanya tentang e-dialog Yang pertama, boleh dicisitin dulu gak sih? Awal terbentuknya e-dialog dan Mas Dedy ini dari kapan sebetulnya pegang e-dialog? Jadi awalnya Mas Dedy, untuk e-dialog sendiri kita itu dari tahun 2021 Yang mana kita mencoba mengaplikasikan Permen PAN 8 tahun 2021 Tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil Tapi dengan perkembangan waktu dan ada peraturan perubahan Atas itu yaitu Permen PAN 6 tahun 2022 Kita ada upgrade lagi terkait dengan aplikasi e-dialog kinerja Menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru Oke, jadi kalau kita lihat sejarahnya memang e-dialog ini berkembang-berkembang Terus gitu berarti dari 2021 sudah ada e-dialog kayak gitu Nah, dulu struggling-nya pas pertama ada e-dialog ini Jadi gimana sih Mas struggling dari internal sampai dengan mungkin kita bagaimana mensosialisikan ke teman-teman ASN Jadi struggling awal itu sebenarnya Mas terkait dengan mindset ASN Yang mana kita itu yang awalnya kerja berubah menjadi kinerja Nah, banyak ASN itu mindsetnya saat membuat suatu dokumen itu dikatakan kinerja Padahal bukan kinerja itu dikatakan apabila kita itu bisa saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang diinginkan mungkin pimpinan kita Mas Jati Nah, itu mungkin struggling awalnya terkait dengan perubahan mindset ASN Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara kita memperkenalkan peraturan baru ini Nah, jadi awalnya sebelum kita ke aplikasi dulu Kita coba terkait pengenalan peraturannya terkait dengan sosialisasi, coaching dan mentoring Sampai dengan ke aplikasinya Jadi e-dialog ini awalnya mendapat lebih kesusahan mungkin dari ASN-nya Karena ASN beradaptasi dengan pola baru namun langsung kita aplikasikan Mungkin seperti itu Mas Jati Oh, oke Jadi memang dari kinerja, eh dari kerja ke kinerja Betul Tapi apa sih Mas bedanya dari kerja ke kinerja ini bedanya apa sebetulnya? Oke, jadi awalnya Mas Jati Kalau kerja ini dia fokus terhadap individunya Nah, kalau kita berbicara tentang kinerja Bukan hanya ada individu orang tersebut di situ Tapi bagaimana kita menuju goal Apa yang diinginkan ibaratnya RPJMD-nya Pak Gubernur Diturunkan ke kepala SKPD sampai ke yang paling rendah Jadi goal kita itu terkeskading atau terselaraskan Mas Jati Seperti itu Jadi bedanya kalau kerja ya cuma kita sendiri aja Betul Tapi kalau kinerja sudah masuk ke organisasi begitu gampangnya Oke, jadi teman-teman semuanya Sekarang kita sudah berubah dari kerja ke kinerja Tadi kita juga sudah simak perbedaan kerja dan kinerja itu apa Nah, ini aplikasi e-dialog sendiri ini kan Pasti ya, pasti ada kendala setiap bulannya lah ya Betul-betul Mas Jati Kalau kita lihat Orang kayaknya juga sering konsultasi ke BKD nih Biasanya paling banyak konsultasi apa sih Mas kalau e-dialog Oke Mas Jati Untuk e-dialog sendiri sebenarnya Kendala ASN itu adalah mungkin karena kesibukannya yang terlalu intens di SKPD-nya Para ASN itu melupakan kewajibannya Jadi yang mana di dalam e-dialog itu Kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu wajib membuat rencana aksi Banyak ASN yang terlupa Mas disitu Jadi bagaimana cara kita mungkin tindakan preventif kita lah Untuk ASN ini agar mau membuat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Jadi permasalahannya yang sering muncul adalah ASN itu lupa membuat Mas Bukan dia tidak berkinerja Tapi dia tidak membuat rencana aksi Nah, namun hal tersebut sudah tertuang Sebagaimana peraturannya Bahwa rencana aksi ini adalah Bentuk pendokumentasian kinerja kita Melalui aplikasi e-dialog Nah, jadi mungkin Permasalahan yang sering muncul adalah ASN tidak membuat Mas Jati Untuk rencana aksi Tidak membuat rencana aksi Tadi kan sempat disinggung juga Kalau misalkan ASN ini Lupa membuat Bukan lupa berkinerja Kalau berkinerja mungkin berkinerja aja Lalu gimana Mas nih Kalau misalkan dia lupa Lupa membuat rencana aksi Tapi dia bekerja aja setiap bulannya Itu sanksinya apa Mas? Jadi kalau sanksinya Mas Yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Apabila yang bersangkutan itu Tidak membuat rencana aksi Maka sebagaimana peraturannya Dia tidak menerima Tunjangan tambahan penghasilan Nah, yang mana kinerja ini Memegang persentase 60% di dalamnya Jadi ASN itu dianggap Karena tidak mendokumentasikan kinerjanya Maka dia tidak mempunyai predikat Untuk dibayarkan TPP-nya Seperti itu Jadi memang kalau tunjangan Tadi tambahan itu 60% dari e-dialog gitu Jadi sayang sekali teman-teman semuanya Kalau misalkan teman-teman Sambil lupa membuat rencana aksi Karena ini 60% dari total TPP Kalau misalkan teman-teman punya 1 juta Terpotong 60% tinggal 400 ribu Jadi sayang sekali bukan teman-teman semuanya Jadi jangan lupa ya Mas Jadi membuat rencana aksi setiap bulan Oke, selain datang ke BKD Kita bisa gak sih konsultasi online? Bisa Mas Jati Jadi kami di sub-bidang penilaian dan evaluasi kinerja itu Memberikan konsultasi Terkait dengan permasalahan ASN Terkait dengan sub-bidang kami Itu bisa diakses melalui Bit.ly Slice Konsul e-dialog Nah, jadi bagi ASN Biasa penuhnya di awal bulan itu Mas Jati Nah, jadi mungkin para ASN Kami sediakan untuk salurannya Konsultasi melalui link tersebut Namun mohon bersabar Karena akan kami balas satu per satu Dan kami forward ke WA masing-masing Yang mengusulkan Seperti itu Mas Jati Oke, jadi teman-teman semuanya Bagi yang jauh dari BKD kantornya Bisa melalui online ya Tadi sudah disebutkan oleh Mas Jati Jadi teman-teman bisa nanti klik linknya Nanti bisa konsultasi di saat Oke, terima kasih Mas Jati Untuk cerita-ceritanya hari ini Jadi teman-teman semuanya Ada gak sih Mas tutorial penggunaan aplikasi e-dialog sendiri? Oke Untuk tutorial aplikasi e-dialog sendiri Mas Jati bisa kita akses melalui Bit.ly Slice Info Pack BKD Calsel Nah, di sana lengkap Mas Jati Tutorialnya, ada videonya Bisa diakses para rekan-rekan ASN sekalian Di link tersebut Oke, jadi memang sudah millennial ya Ibaratnya sekarang Info sudah ada di link Konsultasi juga sudah ada di link gitu Jadi memudahkan Oke, teman-teman semuanya Terima kasih Mas Jati untuk kesempatannya Terima kasih untuk waktunya Terima kasih untuk teman-teman yang ada di belakang layar Oke, teman-teman semuanya Tadi kita ngobrol sedikit tentang e-dialog Kita nanti akan ada banyak episode-episode berikutnya Karena ini juga salah satu kompitmen kami BKD Provinsi Kalimantan Selatan Untuk terus mengembangkan kompetensi ASN Yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Dan juga tentunya untuk meningkatkan Nilai indeks profesionalitas ASN Di Provinsi Kalimantan Selatan Ini baru episode 1 Nanti ada episode 2, 3 sampai berikutnya Jadi jangan lupa terus nonton Youtube BKD Provinsi Kalimantan Selatan Saya Jati, pamit undur diri Terima kasih, dadah Selamat menikmati